Tuh liat, gimana ga ngilir coba Hmmmm Ngelewatin makam Eh buset, banget serem gila Ayo makan Gila gila gila, ini masih panas banget tuh liat Ayo makan Dari sapi cabai hijau boss Wow Wow, mantep kan Hai gue Gery, hai gue Bella Selamat datang di Ayo Makan Di Ayo Makan kali ini Agak sedikit absurd ya Ya Karena kita bakalan datangin tempat seisapi yang Ratingnya tinggi banget, cuman Tempatnya itu menyeramkan Dan misterius Karena kita sampe nyasar Terus pas diliat Mapnya memelawa kita masuk ke dalam gang ini Kalian kalo liat di dalam Ini sepi banget guys Sepi jalannya Itu Gangnya keliatan sempit banget Terus gelap gitu Gelap banget Ini kita kayak mau uji nyali ya Asli Ini mau makan apa mau uji nyali sih Semoga enak ya Ya udah semoga enak Ya udah guys, kita langsung coba datangin tempatnya Mudah-mudahan tidak ada apa-apa terjadi sama kita Ayo makan Ayo makan Oh ini Seisapi Ini guys Seisapinya Tapi kita harus masuk ke dalam lagi Eh buset Gangnya serem gila Ya udah yuk Oke guys Kalo kalian bener-bener Nggak percaya Di sebelah kiri kita Kita bener-bener Ada makam Assalamualaikum Numpang ya Aku mau makan Kita sama sekali Nggak pernah kesini Cuman ini agak-agak absurd sih Siapa yang kepikiran dia mau jualan di pinggir makam? Ada sih Ada Jadi ya Enggak Banyak 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 Ada di kebun jeruk Karena kepaksa kali ya Iya Karena mungkin emang kan rumah gitu kan Mungkin dia tinggal disitu terus akhirnya kepikiran Yaudah pokoknya sekarang kita lapar banget Kita langsung datangin aja ya Makan lapar juga agak deg-degan ya Yaudah let's go Lihat guys Oh udah bacaannya tuh Apa? Sapi Oh iya Tengok kanan Oh tengok kanan Udah rame-rame nih ada suara-suara Iya udah kedengeran ada kehidupan Tadi digang sumpah dah Itu bener-bener kosong Itu takut sih Itu kalo ada jam berat atau apa Itu bener-bener one way gitu loh Udah sekarang kita masuk Ini tempat saya isapi ya? Yes 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 Wow Ini yang punya nya? Iya Oh ini berarti mangdot ini Dari guys kita sekarang udah nyampe di Saisa Pimangdot Ini tuh rekomendasinya bagus banget Cuman memang jalan kesininya itu agak-agak absurd Kita harus masuk ke lugang kecil Terus ngelewatin makam gitu kan Belum muncul Cuman disini udah keliatan kehidupan dan semuanya putih Untungnya ya Iya Kalo disininya angker mungkin beneran serem Dia udah beratnya sama mata Sambil hijau Sambil ricak Lada hitam sama luwet Satu, dua, tiga, empat, lima, sama omlet 6 sama omlet Om gapapa liat masak-masaknya om Boleh dong om Om sampe tanya-tanya om ya Boleh om Om satu pertanyaan penting om Yes Kenapa jualannya di pinggir makam om? Karena rumahnya ada di situ Oh ini beneran rumah? Iya Oh dikira itu ada maksudnya sungung Kenapa jualannya di pinggir Oh iya satu pertanyaan om Seisapi kan sekarang banyak banget ya Pengen tau nih dari dulu tuh penasaran Kalo si seisapi itu memakai daging sapi bagian apa sih? Daging sapi harusnya bagian perut Nah iya kalo misalkan bahasa tukang dagingnya Sandung Lamur Kalo bahasa pasar atau bahasa pedagangnya namanya short plate Short plate Nah jadi dia itu bagusnya ada bagian Fat? Lemak? Ada yang lean? Ada bagian fat lagi, ada bagian daging Jadi ada bagian daging dalam satu layer Apa ada dua layer Om belajar dari mana om? Youtube dong Oh 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 Okay selamat menikmati 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 selamat menikmati